Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini saya akan membahas tentang berita Prabowo Supianto Ada dua berita yang akan kami sampaikan hari ini Pertama Prabowo Supianto harus waspada Muncul nama-nama bakal calon presiden di 2024 Pengganti Jokowi Dua, sebulan menjabat Menhan Prabowo temui Menhan delapan negara Itulah teman-teman dua berita yang akan kami sajikan Tapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe Dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Prabowo Supianto harus waspada Muncul nama-nama bakal calon presiden di 2024 pengganti Jokowi Ketomu Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Supianto harus waspada Muncul nama-nama bakal calon presiden baru pada Pilpres 2024 Bagaimana dengan Sandaga Uno yang pernah sama-sama Prabowo Supianto pada Pilpres 2019 Pemilihan presiden pada tahun 2024 masih jauh Namun isu sederet nama yang akan ikut bertarung merebut tahta orang nomor satu di Indonesia itu Sudah ramai dibicarakan Untuk capres pada 2024 Diprediksi akan datang dari berbagai latar belakang Mulai dari kepala daerah hingga militer Pengamat politik Paul Trekking Hanta Yuda Menerangkan kepala daerah khususnya gubernur Di Pulau Jawa yang menurutnya harus menjadi perhatian Hal tersebut berkaca Dari jejak perjalanan Jokowi Yang mulai langkahnya sebagai wali kota Solo Hingga menjadi presiden Republik Indonesia Kalau trek itu Tidak patah terhenti pada Jokowi Yang tadi pernah menjadi wali kota Menjadi gubernur kemudian menjadi presiden Ujar Hanta dalam diskusi Kulkar mempersiapkan Transformasi kader di Sinopati, Jakarta Selatan Pada hari Selasa 19 November 2019 Kedua, capres pada 2024 muncul dari partai politik Menurut Hanta, partai-partai besar Seperti partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Gerindra Tentu akan memiliki figur-figur partai yang masih mungkin Akan dimunculkan saat kontestasi pada pemilu 2024 PDIP misalnya Pasti muncul figur dari partai itu Yang akan mendapat posisi strategis Di 2024 katanya Ketiga, datang dari pemerintahan atau parlemen Menurutnya, ada kemungkinan akan muncul Nama sejumlah jajaran menteri jelang 2024 Prediksi saya dari kelompok Dari para menteri mungkin akan muncul Ujar Hanta Yuda Keempat, akan lahir dari kalangan militer aktif Hanta Yuda meyakini dari kalangan ini Potensinya akan sangat kecil Lantaran hanya memanfaatkan momentum Terakhir, sebagai opsi Ada kemungkinan muncul dari militer aktif Yang kemudian dia punya momentum di 2024 Ujarnya Kita tidak menyebutkan nama dan jabatan Tapi ada kemungkinan akan muncul Nama-nama dari tentara atau polisi Kata Hanta Yuda lebih lanjut Sementara itu pada kesempatan terpisah Pengamat politik M. Kodari Mengungkapkan siapa saja tokoh yang menjadi incaran Untuk dijadikan calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang M. Kodari mengungkapkan setidaknya terdapat tiga nama tokoh Yang disebut Keta Umum Partai Nasdem, Surya Paloh Dan dikandang-kadang akan maju pada Pilpres 2024 menggantikan Jokowi Hal itu disampaikan M. Kodari melalui acara Indonesia Layar Club atau ELCD TV One Pada hari Selasa 12 November 2019 kemarin Mulanya M. Kodari menyebut Anies Baswedan Sebagai Gubernur DKI Jakarta yang serasa presiden RI Gubernur DKI Jakarta adalah gubernur rasa presiden Kata M. Kodari Dan tolong jangan salahkan saya bang Tadi malam saya hadir dalam acara Nasdem Katanya menyambung Dalam acara Kongres Partai Nasdem itu Surya Paloh disebutnya menyampaikan Ada beberapa calon presiden yang menjadi perhatian publik M. Kodari menyinggung nama Anies Baswedan Hingga Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa Bang Surya Paloh selalu menyebut bahwa Di antara calon-calon itu Partai Nasdem menyebut Di antara calon presiden yang diperhatikan adalah Anies Baswedan Ridwan Kamil Kofifah Indar Parawansa Katanya Lalu M. Kodari menyinggung nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Sengaja tidak disebut Ganjar Takut Ibu Mega pulang lagi Tidak jadi menghadiri acara Ucap M. Kodari Menyinggung soal Pilpres 2024 M. Kodari mengungkapkan Nama Anies Baswedan disebut pertama kali oleh Surya Paloh Yang disebut pertama bang itu Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta Nah ini baru masuk kacamata politiknya bang Kata M. Kodari Lantas M. Kodari memberikan imbauan kepada Anies Baswedan Memang Bung Anies harus betul-betul hati-hati Karena semua aspek ini bisa dianggap sebagai bagian Atau proses menuju Pilpres 2024 yang akan datang Ujar M. Kodari M. Kodari menyebut berbagai masalah dan tuduhan yang diarahkan ke Anies Baswedan Bisa jadi merupakan serangan politik menuju Pilpres 2024 mendatang Jadi ya namanya masalah ya namanya kontroversi Anggaplah serangan politikan biasanya begitu Kalo ada kritik, ada tuduhan, ada masukan Kadang-kadang kepala daerah itu bilang ini bersifat politis Kata M. Kodari Lebih lanjut M. Kodari mengungkapkan Dugaan adanya motif politik Yang melatar belakangi penemuan ABBD janggal di DKI Jakarta Jadi bisa jadi ada motif-motif politik Yang kita pada hari ini belum tahu Apakah itu betul atau tidak Tapi bisa saja orang mengatakan William juga harus siap ya dengan tuduhan begini Jadi yang bisa dituduh itu bukan cuma Anies Tapi William juga bisa dituduh katanya Menjadi orang pertama yang menyoroti isu ABBD janggal di DKI Jakarta William Aditya Sarana disebutnya harus siap terhadap segala tuduhan yang mungkin saja menyerang Bahwa William melemparkan isu AIBON ini dalam tanda kutip Karena belum jadi masalah korupsi Dia baru indikasi di dalam anggaran ini adalah tanda kutip serangan politik Ujar M. Kodari Lantas M. Kodari menyinggung Tentang Partai Solidaritas Indonesia PSI Yang menawangi William Aditya Sarana M. Kodari menyinggung soal beberapa kemungkinan agenda politik PSI Karena PSI entah karena punya hubungan masa lalu dengan gubernur sebelumnya Atau agenda berbeda dengan Anies Mungkin sudah mengkadang-kadang calon presiden tersendiri gitu ya Entah siapa namanya ini bisa dianggap sebagai serangan politik terhadap Anies Ujar M. Kodari Sementara itu sebulan menjabat Menhan Prabowo temui Menhan delapan negara Tepat sebulan setelah dilantik hingga hari ini Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto Telah bertemu dengan sejumlah Menhan dari negara-negara ASEAN, Afrika hingga Amerika Serikat Diolah dari berbagai sumber Berikut pertemuan Prabowo dengan sejawat dari berbagai negara Pertama menerima kunjungan Menhan, Republik Ghana Dominic B.A. Nitiwul di kantor Gamenhan, Jakarta pada hari Kamis 21 November 2019 Tujuan pertemuan ini memperarah tunggungan bilateral kedua negara Khususnya membahas rencana kerjasama militer antara Indonesia dan Ghana Indonesia memandang negara-negara kawasan Afrika Barat termasuk Ghana sebagai negara penting Dan dapat menjadi mitra bagi kerjasama produk-produk industri pertahanan Indonesia Dan juga kerjasama pertahanan strategis lainnya Kata Menhan Prabowo Subianto Dua, mengadari pertemuan ASEAN Defense Minister Meeting Plus ADMM Plus di Bangkok, Thailand Pada Sabtu 16 November 2019 Prabowo bertemu Wakil Perdana Menteri Thailand Yang mewakili Perdana Menteri Thailand sekaligus Menteri Pertahanan Menhan Filipina, Menhan Vietnam, Menhan Brunei Darussalam, dan Menhan Laos Dalam setiap pertemuan secara bilateral itu Menteri Pertahanan berdiskusi tentang kerjasama pertahanan antar dua negara Terutama kerjasama pelatihan dan patroi laut untuk menangkal ancaman terorisme Kata Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Daniel Ansar Siman Cuta pada hari Sabtu 16 November 2019 Tiga, bertemu Menteri Pertahanan Malaysia Muhammad Bin Sabtu dalam ADMM Plus Pada hari Kamis 14 November 2019 Rencana pengiriman Taruna Indonesia ke Malaysia Sebagai simbol persaudaraan menjadi salah satu topik pembahasan Staf Khusus Bidang Komunikasi, Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menteri Pertahanan RI Dhanil Ansar Siman Cuta mengatakan Menhan Malaysia berharap penunjukan Prabowo di kabinet bisa membawa kebaikan bagi ASEAN Empat, bertemu Menteri Pertahanan Amerika Serikat Michael Esper dalam pertemuan ADMM Plus Prabowo dan Esper membahas meningkatan kerjasama pertahanan kedua negara Termasuk melanjutkan program latihan bersama Pasukan Khusus dan Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa Menhan Amerika Serikat menanggapi dengan sangat terbuka Dan siap menerima Taruna-Taruna Indonesia Untuk dapat belajar di Amerika Serikat Kata dirjen strategis pertahanan Kemhan Majen TNI Dizerius Eko HS Yang mendampingi Prabowo Itulah teman-teman dua kabar tentang Prabowo Subianto hari ini Kami hanya mengabarkan dan teman-teman yang menilainya Dan terakhir jangan lupa untuk tetap like, subscribe dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax